Yah, ya, ya, apakah keberadaan MUI masih mempunyai fungsi penting bagi Indonesia? Apakah fatwa-fatwa MUI cukup mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan, berbangsa, dan bernegara? Kami Indonesia karena sumpah talapan, kita mau dilibyakan, dimesirkan, disiriakan, Allah Akbar! Persoalan yang terjadi pada tubuh MUI Ada beberapa tokoh pengurus lama tidak dilibatkan dalam kepengurusan periode 2020-2025 Dan sepertinya tidak perlu ditanggapi, dan tidak perlu dibesar-besarkan, hanya membuang waktu Boleh jadi, akan berdampak kurang baik, dan bukan waktunya kita berintervensi MUI memang punya sejarah panjang, dimulai dari kepemimpinan Buya Hamka hingga saat ini Dan setelah Kiai Haji Ma'ruf Amin Selanjutnya, Ketua Umum MUI diamanahkan kepada Kiai Haji Miftahullah Akyar Berdasarkan hasil keputusan MUI pada tanggal 25-27 November 2020 Ihtiar MUI dalam mewujudkan Islam rahmatan lil'alamin Dalam kehidupan bangsa yang majemuk Corak keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai Tidak menebar kebencian, jauh dari karakter ekstrim dan merasa benar sendiri Hal ini menunjukkan bahwa semangat dakwah keislaman kita adalah merangkul, bukan memukul Seluruh umat islamnya saudara, kita saudara seperti badan, semua komponen itu kuat islamnya Sadarnya kita umat islam, sadarnya seluruhnya, ada yang jantung, usus seluruhnya, ada yang kukuh Ini pengertiannya dari Cengho, 35-27 Jangan kita peralat agama, kita pakai agama Insya Allah kita dimuliakan Tuhan, sebaliknya kita memuliakan Allah SWT Kelembagaan MUI tetaplah merupakan keluarga besar kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia Keharuman, karismanya tetap bertengger di bumi pusaka merah putih Masalah isinya, sekiranya terjadi pertukaran atau pergeseran ada yang diistirahatkan Itu hal yang wajar, tak perlu dibesar-besarkan Justru, ada tantangan yang besar di depan mata Bagaimana kontribusi MUI terhadap negara Menyatukan langkah bergerak ke depan di era persaingan global Tidak hanya di bidang pembangunan infrastruktur Tapi perlu meningkatkan mutu sumber daya manusia, beragama dan bermentalitas Pancasila Pada dasarnya, MUI didirikan lebih mengarah pada kepentingan umat Bukan membela kepentingan sepihak Jika saja terjadi perubahan kepengurusan Disebabkan pertimbangan tertentu yang melahirkan kebijakan Menjadi penting demi menjaga kelangsungan organisasi Yang berdiri sejak tanggal 7 Raja 1395 Hijriah Tepatnya pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta Dan yang menjadi catatan penting bahwa di dalam kelembagaan MUI Bukan saja sebatas menghimpun berbagai organisasi keislaman Bahkan bergabung pula dinas kerohanian dari TNI Polri Di sisi lain tentunya dalam roda pergerakan tetap berlaku istilah Hilang satu tumbuh seribu Yang tetap mempertahankan marwah MUI Dalam menyemestakan rahmatan lil alamin Menurut Bapak Haji Muhammad Yosutomo Yang pernah menjadi anggota Dewan Penasihat di luar kepengurusan MUI pusat Berapa tahun yang lalu Bahkan untuk saat ini tetap dipercaya sebagai penasehat di PW MUI Kalimantan Timur Rasa kecintaan terhadap MUI Tidak pernah pupus atau pudar dan tetap mendarah daging di sepanjang hidupnya Menurut beliau masalah kepengurusan MUI hanyalah bersifat prosedural Sedangkan pada hakikatnya Rasa memiliki MUI itu paling utama Agar MUI serupa perahu besar tetap diharapkan mampu mengarungi samudera Zaman yang penuh tantangan Jangan sampai kehilangan arah mata angin Apalagi terpecah seribu MUI tetap memiliki daya cengkram yang kuat beragama Sebagai fondasi berbangsa dan bernegara Serupa bunga yang terus tumbuh mekar Menciptakan harmoni dalam kehidupan umat Hingga akhir masa yang terus mengibarkan bendera Rahmatan lil alamin Atas nama keluarga besar PW MUI Kalimantan Timur Yayasan Fastabiful Khairat Kalimantan Timur Yayasan Haji Muhammad Cenghu Indonesia Dengan rasa bahagia mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar Sebagai Ketua Umum MUI Pusat Periode 2020-2025 Semoga MUI tetap menjadi pagar pemimpin dan pagar bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia Hormat kami Bapak Haji Muhammad Yasutomong Selaku Pembina Aku bangsa Indonesia Aku bangsa Indonesia Aku bangsa Indonesia Aku bangsa Indonesia Aku cinta Indonesia Managa Amin Wabak Haji Selamat menikmati 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 Terima kasih.